Kota Manado memang bisa dibilang surganya makanan enak. Nah, jika sedang melancong ke bumi Kawanua ini, jangan lupa cicipi nasi jahai yang unik dan nikmat. Nasi jahai merupakan sajian tradisional khas Minahasa dari beras ketan. Bentuknya memang mirip laman, panganan khas ala Minang. Mumpung ada di Manado, yuk kita intip salah satu tempat pembuatan nasi jahai paling kondang di kampung Nenas, Kelurahan Kompas Timur. Pesan nasi jahai yang dibuat oleh Ibu Yeni ini sudah ada sejak jaman dulu kala. Penasaran? Yuk kita mulai membuatnya. Beras kelapa dan daun pandan parut. Haluskan bawang merah, jahe, dan air santan pandan seperti ini. Tambahkan beras ketan dan aduk sampai rata. Adonan nasi jahai siap dibawa ke tempat pembakarannya. Jangan lupa siapkan ruas batang bambu dan potong daun pisang muda lebih panjang dari ukuran bambunya. Perhatikan cara pelapisannya. Gulung serat daun pisang melintang mengikuti lingkaran bambu agar tidak patah saat pembakaran. Ya, begini jadinya. Nah, bambu yang digunakan adalah bambu yang muda dan juga daun pisang yang muda. Ini kenapa pakai yang muda? Karena lebih mudah ditepuk. Kalau bambu, kalau yang muda ini tidak mudah terbakar. Kalau yang tua, nanti cepat bosong. Lanjut sudah. Baru deh, masukkan adonan beras ketan ke dalam beras bambu. Ini kalau airnya kepenuhan, harus ditumpahin. Jangan terlalu banyak airnya. Harus pas antara berasnya dan juga air bumbunya. Biar tidak selalu lembat lagi. Oke. Oke. Susun dan patah di tempat pembakaran. Bakar selama 2 jam dengan barang api sedang. Eits, jangan lupa putar-putar agar mata merata dan batang bambu tidak hangur. Teknik pembakaran seperti ini untuk menghasilkan nasi jahai yang gurih, lezat dan tekstur ketan yang lembut. Ini selama 2 jam nasi jahai ini dibakar dan harus sering dibalik-balik biar tidak akan gosong. Nah, dulunya ini nasi jahat cuma ada pada saat musim panen. Sebagai bentuk pensyukuran kepada Tuhan. Nah, sekarang tidak harus menunggu panen. Karena di hampir di rata-rata di restoran ataupun di rumah kopi yang menjualkan kopi. Ataupun supermarket di Sulawesi Utara ini pasti ada nasi jahat. Jadi tidak harus menunggu panen. Lihat, air santannya sudah mulai mendidih. Ciri-cirinya nasi jahat yang sudah matang adalah Ujungnya ini sudah mengering. Mana ya, Om? Oh, ini nih, ujung nih. Sudah. Ayo, Om, kita angkat, Om. Kita angkat. Tuh, panas sekali ya. Ayo, hati-hati. Kita bawa ke sana, Om. Tuh, panas sekali ya. Hmm, aduh-duh, eh, sesudah betul ini aromanya. Aroma harumnya benar-benar menggoda nafsu makan saya. Nasi jahat sudah menjadi sajian etnis pangsi Melayu sejak tahun 1600-an yang disebut sinari. Artinya, masakan yang dibuat dari bambu. Dahulu, kuliner ini banyak disajikan saat upacara adat dan keagamaan masyarakat binahasa. Tapi, saat ini, nasi jahat bisa disajikan kapanpun. Ini benar-benar ya. Baik aroma mau merasa, dua-duanya enggak pelit. Lumanya terasap. Aromanya dan juga rasanya nih, bumbu-bumbunya meresap ke dalam. Dan tadi ya, ada aroma bambu bakar yang bikin selera makan saya itu makin bertambah. Lidia Wijaya, Hendra Rukmana, Sulawesi Utara